Intro Halo coy, bersama gue Utuh Gaduk disini Dan inilah seluruh alur cerita Demon Kang Yang berjumlah 40 episode Selamat menonton dan mendengarkan Sebelum masuk ke alurnya, seperti biasa kita kasih pantun dulu ya kan Luna Maya naik perahu Yuuu, gas gen, yuuu Film, dibuka dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Lemfeng Dirinya dikejar para kawanan bandit yang ingin membunuhnya Lemfeng berlari ke tengah hutan demi menyelamatkan nyawanya Saat di tengah hutan, dirinya mencoba untuk bersembunyi di salah-salah pohon besar Sungguh malang nasib munak Meski Lemfeng mencoba bersembunyi, dirinya tetap ketahuan juga Beberapa kali, Lemfeng mendapatkan serangan yang membuatnya kehilangan kesadaran Kini harapan anak tersebut untuk menikmati indahnya dunia sepertinya tidak ada harapan lagi Para bandit ini sudah bersiap untuk membunuhnya Ketika para bandit tersebut ingin mengakhiri hidupnya Tiba-tiba sebuah cahaya keluar yang menyebabkan ledakan begitu dasyat Akibat ledakan itu membuat para bandit merasakan aura yang begitu kuat Selain itu, ledakan tadi juga memicu terjadinya kekacauan flora dan fauna yang ada di hutan ini Seperti pepohonan yang bergoyang Dan seekor badak yang mengejar para bandit itu Sehingga membuat mereka semua lari meninggalkan anak tersebut Sementara Lemfeng, perlahan-lahan kesadarannya mulai hilang dan jatuh pingsan Siang harinya, seorang petani tua tak sengaja menemukan Lemfeng yang keadanya sangat kritis Petani tua tersebut memutuskan untuk mengadopsi anak ini 15 tahun kemudian, tepatnya di kota Wu Lemfeng sudah tumbuh besar Kini dirinya hanya tinggal seorang diri Dimana petani tua yang telah mengadopsinya sudah pergi untuk selama-lamanya Keseharian Lemfeng selalu mendapatkan hinaan dari pemuda-pemudi yang seumuran dengannya Lemfeng tidak berani melawan karena dirinya tidak memiliki keahlian apapun dalam seni bila diri Untung saja ada saudara angkatnya yang bernama Su Yu Yang selalu melindunginya Di saat ia ditindas oleh orang-orang yang tidak memiliki sebuah prikemanusiaan Su Yu dikenal sebagai pemuda yang berbakat dibandingkan dengan pemuda seusianya Xiaoming namanya Dialah salah satu pemuda yang paling sering menghina dan menyakiti Lemfeng Dirinya bersumpah tak akan pernah berhenti untuk mengganggu kehidupannya Singkatnya di dalam rumah Su Yu berniat akan mengajari Lemfeng ilmu dasar bila diri melalui sebuah kultivasi Walaupun hal ini hanya sebesar atom dari sekian banyaknya teknik bila diri yang ia dapatkan Setidaknya Lemfeng sangatlah bahagia karena Su Yu selalu ada di saat ia membutuhkan bantuan Tak lama dari itu datanglah Yow Fei Yow Fei adalah gadis cantik nan imut Dia salah satu sahabat terbaik dari mereka Selain itu, Yow Fei juga tergulung wanita yang sangat perhatian terhadap Lemfeng Hari ini dirinya memasakkan sebuah makanan untuk diberikan kepadanya Semenjak petani tua meninggal, keseharian Lemfeng hanya dihabiskan hidup di hutan Belantara Hal tersebut ia lakukan demi bertahan hidup Sepulang mencari kayu bakar misalnya Kebetulan cuaca hari itu sepertinya tak bersahabat dengannya Lemfeng kehujanan saat perjalanan menuju pulang Agar tidak kemalaman, Lemfeng akhirnya memilih jalan pintas Dimana jalan yang ia pilih saat ini adalah sebuah hutan terlarang di kota Wu Kejadian aneh beberapa kali menemuinya Yang paling membekas di hatinya Yakni, Lemfeng harus kehilangan sebuah kalung peninggalan orang tua kandungnya Hanya kalung itulah kenangan dari orang tuanya Sehingga mendorong hatinya untuk terus mencari benda tersebut Nasib sial sepertinya tak ingin pergi dari hidupnya Lemfeng tiba-tiba terjatuh ke sebuah lubang yang begitu dalam Untung saja nyawanya masih bisa selamat Di sini, Lemfeng tiba-tiba mendapatkan kalung yang sempat menghilang dari leher sebelumnya Singkatnya, Lemfeng sudah mulai putus asa Setelah ribuan langkah berjalan Namun tak menemukan arah untuk keluar dari tempat antah berantah ini Suasana semakin dingin akibat di sekitarnya hanya dipenuhi dengan gumpalan salju Aneh tapi nyata Lemfeng tak sengaja menemukan bungkahan es balok Yang di dalamnya terdapat seorang wanita cantik Saat itu tangannya tak sengaja menyentuh ujung es tersebut Sehingga membuat kulitnya sobek dan mengeluarkan darah Darah itu kemudian jatuhnya di atas balokan es tersebut Seketika is ini hancur Dan keluarlah wanita ini Akibat getaran yang begitu kuat Yang disebabkan oleh hancurnya balokan es tadi Membuat Lemfeng harus terpental ke sebuah dinding es Tanpa sepengetahuan Lemfeng Kalung yang ada di lehernya itu Rupanya mampu membuat kekuatan wanita itu menyatu dengan kalungnya Lemfeng mengira wanita ini akan membunuhnya Dugaannya ternyata salah Atas ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan dirinya Dari belenggu balokan es Lemfeng telah mendapatkan sebuah kekuatan Melalui cahaya yang diberikan wanita tersebut Meski pada dasarnya Lemfeng sampai disini dirinya masih belum menyadari hal itu Singkatnya Lemfeng menuju arah pulang Akibat kejadian tadi membuat pakaian Juga tubuhnya terasa bau Lemfeng memutuskan mandi di sebuah sungai Selain mandi Lemfeng juga berburu ikan di tempat ini Untuk makan siangnya Dirinya pun berniat ingin membalas kebaikan Yang telah dilakukan oleh Yovey Lemfeng memutuskan untuk memberi beberapa ikan bakarnya Untuk diberikan kepada Yovey Sesaat di perjalanan menuju ke rumah Yovey Lemfeng dicegat oleh kelompok yang sering membulinya Xiaoming bertindak sebagai pemimpin kelompok ini Dirinya mencoba untuk menghajar Lemfeng Kali ini, Lemfeng tak seperti yang mereka kenal sebelumnya Pukulan Xiaoming mampu ditahan oleh Lemfeng Bahkan dirinya dipermalukan oleh Lemfeng di hadapan pengikutnya Sedangkan Lemfeng akhirnya sampai di depan rumah Di sini dirinya memberikan ikan bakar kepada Yovey Kecantikan Yovey terlihat saat menerima ikan pemberian dari Lemfeng Singkatnya, Lemfeng memimpikan dirinya berubah menjadi manusia gerak Hal itu membuat terbangun dari tidurnya Sedangkan di hadapannya sudah ada Suyu Kedatangannya untuk membantu Lemfeng mengangkat air dan mencari kayu Suyu dengan senang hati membantu pekerjaan ini Hal tersebut seperti tak wajar Karena Suyu termasuk salah satu dari sebagian anak bangsawan di kota ini Namun dirinya masih memiliki rasa solidaritas terhadap saudara angkatnya tersebut Akhirnya mereka sudah selesai melakukan pekerjaannya Suyu bersumpah akan melindungi Lemfeng dari segala ancaman dari orang-orang yang berniat buruk terhadapnya Bukan itu saja Suyu juga mengajarkan sebuah bela diri yang telah ia pelajari terhadap guru Lin Tao Di sini Suyu menyuruh Lemfeng untuk tutup mulut tentang hal ini Karena teknik bela diri ini hanya orang-orang bangsawan saja yang bisa mempelajarinya Teknik kultivasi peri namanya Suyu langsung mempraktikan dengan gerakannya Namun teknik bela diri ini sangat jarang orang dapat mampu menguasai dengan baik Dari seribu orang yang mempelajarinya Terkadang tidak ada yang mampu menguasai secara sempurna Lemfeng mencoba untuk memulai mempraktikannya Betapa mengejutkannya Dirinya mampu menyerap energi langit dan bumi yang begitu banyak Hal itu dikarenakan Kekuatan yang telah diberikan wanita misterius sebelumnya Sudah sampai di titik tertingginya Malam harinya Lemfeng mencoba berkultivasi seorang diri Dirinya saat ini merasakan aura yang begitu kuat Hal ini tentunya membuat dirinya Merasa tak percaya dengan kekuatan yang telah ia miliki sekarang Saat ini kekuatannya sudah melambaui batas normalnya Lemfeng pun akhirnya menyadari Kekuatan ini berasal dari wanita yang ia temui sebelumnya Bukan itu saja Lemfeng juga mendapatkan kekuatan yang keluar dari kepalanya Namanya Baobao atau Lingyan Awalnya Lemfeng panik setelah melihat sebuah benda yang mirip buah apel di kepalanya Namun setelah beberapa menit berselang Lemfeng akhirnya mengetahui Bahwa Baobao telah ikut serta Membantunya untuk menambah kekuatan yang ada di dalam tubuhnya Dengan bantuan Baobao Lemfeng mampu melihat sesuatu yang sangat jauh jaraknya Selain itu Baobao juga membutuhkan energi langit dan bumi Agar kekuatannya terus bekerja Itulah sebabnya Kenapa sebelumnya Lemfeng mampu menyerap energi begitu banyak Siang harinya Xiaoming mendatangi ke tempat keberadaan Lemfeng Kedatangannya ke sini hanya untuk memberi sebuah pelajaran kepada Lemfeng Akibat olahnya kemarin Xiaoming Biasanya dengan mudah untuk mengalahkan Lemfeng Namun hari ini dirinya begitu sulit untuk menjatuhkan Lemfeng Disaksikan langsung oleh Yeofei Kali ini Lemfeng mampu menjatuhkan Xiaoming Karena merasa direndahkan oleh Lemfeng Xiaoming mencoba mengeluarkan seluruh kekuatannya Menggunakan jurus Angry Tiger Brick Dikenal sebagai pukulan yang mampu memecahkan sebuah batu Kekuatan itu sepertinya masih tidak apa-apanya bagi Lemfeng Dengan mudah, Lemfeng menghalaunya dan balik menyerang Sesaat mau memberi jerak kepada Xiaoming Datanglah Suyu dan Xiaoye Xiaoye adalah kakak dari Xiaoming Berbeda dengan adiknya Pemikiran Xiaoye lebih bijaksana ketimbang Xiaoming Dirinya saat itu langsung meminta maaf kepada Lemfeng Atas kelakuan adiknya Bahkan Xiaoye juga menyuruh adiknya Untuk meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi Karena Xiaoye menganggap Tidak seharusnya sesama penduduk kota Wo Saling ribut satu sama lain Kemudian, Suyu dan Lemfeng pergi ke sebuah tempat Dimana mereka selalu menghabiskan waktu bersama Seperti biasa, Suyu setiap berduaan dengan Lemfeng Dirinya tak segan-segan memberikan sebuah arahan Tentang teknik bila dirinya Yang selama ini telah ia pelajari bersama Guru Tao Sedangkan di sudut desa ada kelompok Black Wayne Yang dipimpin oleh Zhou Sangki Selain itu, mereka juga ditemani oleh Qianqiu Dia adalah seorang master yang tak perlu diragukan lagi kekuatannya Tujuan mereka untuk membunuh seluruh penduduk yang ada di kota Wo Para kelompok Black Wayne disambut oleh Patriarch Juga Guru Tao Meski mereka berdua mencoba untuk mendinginkan suasana Namun dari kelompok Black Wayne Bersikeras untuk mengambil kekuasaan di kota ini Hal itu akhirnya berujung dengan perkelahian Qianqiu bersama Zhou Sangki Dengan mudah menjatuhkan semua yang ada di kota Wo Menggunakan teknik es pembuku Qianqiu mampu membuat Guru Tao Patriarch dan semua prajuritnya dibuat tak berkutik Sedangkan Leng Feng dengan Indra perasanya Dirinya merasakan Guru Tao Serta penduduk di kota ini dalam keadaan bahaya Karena Leng Feng dianggap kekuatannya masih berada jauh di bawah Su Yu Leng Feng disuruhnya untuk berada di sini Selagi dirinya memancing musuh-musuhnya Su Yu akhirnya mampu memancing para pasukan Black Wayne Dirinya juga mampu menjatuhkan mereka satu persatu Begitupun dengan Zhou Sangki Meski dengan susah payah Su Yu mampu mengalahkannya Hal itu membuat Qianqiu marah Kesempatan ini dimaksimalkan dengan baik oleh Leng Feng Dirinya mampu mengalahkan para tikus-tikus dari kelompok Black Wayne Setelah mampu mengalahkan mereka Leng Feng menyuruh semuanya untuk lari ke sebuah hutan untuk menyelamatkan diri Sementara dirinya berniat akan menyelamatkan Su Yu Dimana Su Yu saat ini dirinya dalam keadaan bahaya Atas kedatangan Qianqiu Membuat harapan untuk hidup semakin menipis Dirinya terkena serangan es pembuku dari Qianqiu Di waktu yang tepat Datanglah Leng Feng untuk menyelamatkan saudaranya itu Hal ini membuat Su Yu terkejut Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Leng Feng Beberapa kali menyusahakan pertahan Qianqiu Meski pada akhirnya Kekuatan mereka berdua masih jauh di bawah dari kekuatan Qianqiu Leng Feng dan Su Yu telah mendapatkan serangan es pembuku Sesaat mau membunuh mereka berdua Terutama Leng Feng Datanglah seorang patua Dia kaki Gongsun Wuji Kedatangannya untuk menyelamatkan kedua pemuda ini Kaki Wuji adalah seorang master Qianqiu tahu Jika dia melawan patua itu Maka sama saja dengan bunuh diri Akhirnya dirinya memutuskan untuk lari Singkatnya Kaki Wuji Membawa mereka berdua menaiki sebuah pedang terbang Untuk mencari keberadaan Guru Tao dan lainnya Mereka berdua menemukan keberadaan mereka semua Di sini Guru Tao dan semuanya sangat berterima kasih Atas kebaikan kaki Wuji Yang menyelamatkan semua penduduk kota ini Sementara itu Karena melihat bakat Su Yu yang begitu menakjubkan Kaki Wuji memutuskan untuk membawa Su Yu ke sektinya Agar nantinya bisa berlatih di sana untuk menjadi lebih kuat lagi Sedangkan Leng Feng Karena dianggap sebagai pemuda yang tidak memiliki keahlian apapun Dirinya disuruh mendatangi ke sebuah tempat Yang bernama Kota Liu San Yang direkomendasikan oleh kaki sendiri Ibaratnya tempat latihan Su Yu bintang 5 Sedangkan Leng Feng bintang 4 Singkatnya Su Yu berpisah dengan keluarga Leng Feng, Guru, dan juga para penduduk kota ini Malam hari, Kianku penasaran Ia kembali untuk mendatangi ke tempat ini Leng Feng dengan indera berasanya Dirinya merasakan tentang niat jahat Kianku Saat itulah Leng Feng menggunakan sebuah jubah hitam Mencoba untuk menggagalkan rencana Kianku Disini Leng Feng dibuat puntang panting oleh Kianku Sampai dimana kekuatan asli Leng Feng akhirnya keluar Di dalam tubuhnya ternyata terdapat roh iblis yang begitu menyeramkan Leng Feng seketika berubah menjadi manusia gerak Dan langsung menyerang Kianku Hal itu rupanya mampu membuat Kianku merasakan aura begitu kuat Yang telah dimiliki oleh Leng Feng Untuk yang kedua kalinya, Kianku akhirnya memilih untuk melarikan diri Siang harinya, giliran Leng Feng untuk meninggalkan kota Wu Dengan tujuan berlatih demi meningkatkan ilmu bila dirinya Menggunakan sebuah kuda peninggalan Zhou Sangki sebelumnya Dirinya telah sampai di sebuah kota Di kota inilah, Leng Feng sudah memutuskan akan menginap satu malam Saat di dalam kedai, dirinya bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Yosan Saat itu ia ditemani gurunya yang bernama Yun Zhangke Mereka berdua berasal dari dinasti Dayung Selain itu ada juga patua yang bernama Toes Toes memiliki kekuatan yang mampu merasakan keberadaan para iblis Seperti iblis yang dimiliki oleh Leng Feng saat ini Toes sangat merasakan aura yang begitu kuat terhadap Leng Feng Untung saja, iblis yang ada di dalam tubuhnya itu tidak berpotensi untuk melakukan kejahatan Kemudian Toes memberikan sebuah kertas kepada Leng Feng Lalu menyuruhnya untuk mendatangi ke lembah Raja Medis Nantinya di sana, Leng Feng akan mendapatkan banyak pelajaran Dan mengetahui tentang jati diri yang sebenarnya Siang harinya, terdengar kabar bahwa kudanya telah dibawa oleh Yusan Sebagai gantinya, Yusan memberikan sebuah lembaran kertas yang bisa ditukarkan dengan tail Mau tidak mau, Leng Feng melanjutkan perjalanannya hanya berjalan kaki Sesekali dirinya melompat-lompat dari pohon ke pohon Hal ini dijadikan sebuah kesempatan sembari melatih staminanya Sementara di tengah hutan menuju kota Yusan Saat itu, Yusan telah dikejar oleh para bandit bertopeng karena telah berani memasuki kekuasaan mereka Para bandit-bandit ini berasal dari Chos Demon Tak jauh dari itu, Leng Feng juga berhasil memasuki hutan ini Entah kebetulan atau apa, Leng Feng menemukan Yusan bersama kudanya Dirinya pun mencoba untuk merebut kembali Sehingga sempat terjadi pertikaian di antara mereka berdua Keduanya sama-sama memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan Karena merasa dirinya tak aman atas kejaran para bandit Yusan memilih untuk menghentikan pertarungan ini Dan lari meninggalkan Leng Feng Namun sial, tak lama dari itu Para bandit berhasil menemukan keberadaannya Pada akhirnya, Yusan harus mendapatkan serangan dari setiap sudut oleh para bandit-bandit ini Dan akhirnya juga, Yusan harus menerima kenyataan yang pahit Dirinya sudah terpojok dan bersiap untuk dihabisi Saat itu, datanglah Leng Feng dan berhasil menyelamatkan nyawa Yusan Karena kalah jumlah, akhirnya Yusan dan Leng Feng menaiki kuda untuk lari meninggalkan tempat ini Setelah jauh dari pelariannya, Yusan tiba-tiba terjatuh Akibat racun Yen Es yang telah disarankan oleh para bandit saat di pertarungan tadi Atas hal ini, Leng Feng memiliki rencana untuk menyelamatkan Yusan dari racun Juga dari kejaran para bandit Menggunakan jejak kaki kuda, dirinya mampu menipu daya para bandit tersebut Sedangkan Yusan dibawanya ke suatu tempat yang aman dari kejaran para bandit Sementara di tempat para bandit, mereka sudah kehilangan jejak dari Leng Feng juga Yusan Jika mereka membiarkan Yusan dan Leng Feng lolos, maka nyawa mereka akan berakhir Karena Yusan dan Leng Feng pasti akan melaporkan tentang kejadian ini kepada orang-orang Dayung Sehingga ketua bandit ini memerintahkan bawahannya untuk terus mencari kedua orang itu Sebelum mereka keluar dari hutan ini Kembali ke tempat Yusan Keadaannya semakin kesini, semakin memburuk Dirinya sudah tak berdaya lagi untuk menggerakkan tubuhnya Tak lama kemudian, datanglah Leng Feng membawakan ikan hasil tangkapaannya Saat disini Yusan menyuruh Leng Feng mengambil sebuah pil obat yang ada di dalam bungkusan dadanya Dengan hikmat, Leng Feng mencoba memeranikan diri Memasukkan tangannya dan berhasil Berkat pil tersebut, nyawa Yusan bisa terselamatkan Singkatnya, Leng Feng memberikan ikan mentah untuk diberikan kepada Yusan Awalnya Yusan menolak untuk memakan ikan tersebut Mau tidak mau, Yusan terpaksa harus memakan ikan Mau tidak mau, Yusan terpaksa harus memakan ikan mentah Agar dapat menambah energinya Alasan Leng Feng memberikan ikan mentah Karena jika memasaknya menggunakan sebuah api Maka api itu akan memicu keberadaan mereka Dan mereka berdua akan lebih mudah untuk diketahui musuh-musuhnya Ternyata dengan cara ini masih saja tidak efektif Keberadaan mereka masih bisa dicium para kawanan bandit Menggunakan indera penglihatannya, Leng Feng mampu melihat gerak-gerik musuhnya dari kejauhan Saat itu juga, dirinya dengan cepat membawa Yusan untuk lari sejauh mungkin Sesaat di pelariannya, Yusan menceritakan kenapa dirinya terjebak di sini Sama halnya dengan Leng Feng, tujuan Yusan juga ingin mendatangi kota Liusan Namun saat di tengah jalan, dirinya terpisah dengan Guru Yun Dimana perbatasan untuk menuju kota Liusan sudah diblokir oleh kelompok Chaos Demon Hal itulah sebabnya Jika ada yang berani masuk ke kawasan ini, maka orang tersebut harus mati Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Leng Feng dan Yusan saat ini Mereka berdua tak pernah ada hentinya dikejar para bandit-bandit ini Untung saja, mereka berdua dengan cepat bersembunyi di balik pohon Saat di sini, datanglah tetua dari Chaos Demon Saat di sini, datanglah tetua dari Chaos Demon Yang bernama Muti Tujuan mereka memblokir kawasan ini Karena mereka memiliki sebuah tujuan Yang ini untuk merebut kekuatan Armilar Dan membangkitkan Raja Iblis Sebab pada zaman dulu Raja Iblis juga ingin pernah menguasai dunia Namun berhasil digagalkan oleh manusia Tak tanggung-tanggung, para manusia berhasil menguncinya Agar tidak mengganggu kemaslahatan manusia Itulah alasan mengapa Para kelompok Chaos Demon Berniat ingin membangkitkan kembali Sang Raja Iblis Agar tujuan mereka untuk menguasai dunia Akan lebih mudah berkat bantuan Sang Raja Mereka berdua tak tinggal diam Meski kekuatan mereka levelnya sangat jauh Di bawah para kelompok Chaos Demon Mereka tetap keras berniat Akan menggagalkan tujuan Chaos Demon Meski nyawa taruhannya Singkatnya mereka berdua berniat untuk secepatnya mendatangi ke kota Liusan Sembari mencari bantuan di sana Selain itu mereka harus menemukan keberadaan Guru Yun Namun kesulitan selalu saja menerpa mereka berdua Sesaat hampir sampai ke kota Liusan Lagi-lagi para kelompok bandit yang berasal dari Chaos Demon Sudah menjaga di setiap sudut Dimana tempat itu sudah diblokir sepenuhnya oleh mereka Namun pada dasarnya Kelompok Chaos Demon masih kesulitan untuk menerobos gerbang kota Liusan Karena dimana Kawasan ini dilapisi oleh jimat sakti Hal tersebut tak membuat kelompok Chaos Demon menyerah begitu saja Satu persatu kelompok ini berdatangan Agar bisa membuka gerbang tersebut Di sudut lain Ada beberapa pemuda dari aliran lembah Raja Iblis Kali ini giliran Qianqiu yang berniat ingin membunuh mereka Karena telah berani untuk menggegalkan rencananya Saat itu Qianqiu wajahnya ditutupi oleh jubah hitam Para pemuda ini mendapatkan beberapa kali serangan dari Qianqiu dan bawahannya Sehingga nyawa para pemuda ini berada di ujung kematian Dengan heroiknya Lengfeng datang menyelamatkan mereka semua Membuat Qianqiu terkejut setelah melihat kedatangan Lengfeng Pada akhirnya Mereka semua bertarung melawan para musuh-musuhnya Kekuatan Lengfeng semakin kesini semakin bertambah Membuat Qianqiu sangat kewalahan menghadapinya Namun sayang Hal itu tidak didampingi oleh pemuda lainnya Satu persatu Mereka mulai kehabisan kekuatan spiritualnya Meski begitu Lengfeng telah mengatakan Bahwa dirinya sudah mengirim surat tentang keberadaannya saat ini Kepada Guru Gunsun dan Guru Yun Hal ini membuat Qianqiu yang mendengarnya langsung ketar-ketir Karena sebelumnya kita sudah melihat Kekuatan Qianqiu tidak apa-apanya dibandingkan kekuatan Guru Gunsun Ditambah kedatangan Yusan ke tempat ini Dirinya juga mengatakan Bahwa Guru Yun akan segera datang Mendengar itu Qianqiu Tanpa pikir panjang lagi Langsung melarikan diri dari tempat ini Sikatnya mereka semua pun berkumpul Rupanya yang mereka katakan tadi Hanyalah sebuah karangan saja Untuk menakuti Qianqiu dan lainnya Dimana sebelumnya Qianqiu hampir dikalahkan oleh Guru Gunsun saat di kota Wu Atas hal ini Para pemuda-pemudi dari lembah Raja Medis ini Sangat berterima kasih Jika tidak ada Lengfeng dan Yusan Mungkin saja mereka semua sudah dibunuh oleh keganasan Qianqiu Selain itu Mereka saling mengenalkan dirinya masing-masing Begitupun dengan Lengfeng Ia juga mengenalkan siapa dirinya Namun saat para pemuda ini menanyakan asal-usul tentang perguruannya Lengfeng hanya bisa berkata Dirinya bukan berasal dari perguruan manapun Dirinya hanyalah orang biasa Yang tinggal di kaki pegunungan kota Wu Atas ucapan Lengfeng seperti itu Membuat para pemuda-pemudi malah mencurigai Lengfeng Dirinya telah dicap bekerja sama dengan para bandit Chaos Demon Sehingga suasana sempat memanas Yusan mencoba membela Karena dirinya mengetahui betul siapa Lengfeng ini sebenarnya Yusan kemudian mencoba untuk meyakinkan para pemuda ini Dengan mengatakan, jika dia orang jahat Mana mungkin menolong kalian saat diserang para kelompok Chaos Demon Disini Lengfeng tidak menceritakan secara rinci tentang dirinya Dan juga tujuan para kelompok Chaos Demon yang sebenarnya Karena jika diceritakan kepada mereka Maka permasalahan akan semakin rumit Itulah sebabnya Kenapa dirinya sampai-sampai dicurigai oleh mereka semua Sementara film Diakhiri dengan hadirnya seorang wanita yang masih belum diketahui namanya Yang pastinya Wanita ini seorang putri dari kerajaan Dia salah satu orang yang paling ambisius untuk menguasai dunia ini Dengan tujuan untuk membangkitkan kembali Raja Iblis Dan film Demon King Season 1 Tamat Kéricbilis Dan memang terkenal Kuah